Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 22,249 kg direbus dengan air panas oleh jajaran kepolisian Polresta Barela. Pemusnahan barang haram ini dilakukan di halaman Polresta Barela. Puluhan ribu kilo sabu masuk kota Batam ini berhasil diungkap dari penyelundupan narkotika jaringan internasional. Komitmen kepolisian untuk terus memberantas peredaran narkotika di Kepulauan Riau khususnya di kota Batam terus dilakukan kepolisian. Jejaran res narkoba Polresta Barela membuktikannya dengan keberhasilannya memberantas peredaran narkoba di kota Batam. Terbaru Satres Narkoba Polresta Barela yang tergabung di Satgas Merah Putih berhasil menangkap kurir narkoba jaringan internasional ini. Dalam pengungkapan Satres Narkoba Polresta Barela berhasil mengamankan empat orang kurir narkoba jaringan internasional yang berinisial RL, ST, IM, dan AB di Pulau Buaya kecamatan belakang padang kota Batam pada selasa 15 Februari 2022. Kapolresta Barela Batam Kombes Polnugro Terai mengatakan sabu yang akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan untuk diedarkan. Para tersangka tersebut diamankan saat membawa sabu dengan menumpangi kapal kayu tanpa nama di perailan Pulau Buaya, Batam. Untuk memusnahkan para bukti narkotikas dari sabu ini. Berapa banyak Pak? 22,249 kg. Ini kalau kita asumsikan seandainya 1 gram itu bisa membuat teler 10 orang, dipakai 10 orang, ini asumsinya kita bisa menyelamatkan kurang lebih 22.249 orang. Kempat tersangka tersebut merupakan kurir yang biasa menyelundukkan narkoba dari luar negeri melalui jalur laut ilegal. Para tersangka mengaku dijanjikan dengan imbalan uang sebesar 50 juta rupiah setiap sekali pengiriman. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.